Well, banyak pertanyaan tentang seberapa sering sih sebetulnya harus kita posting di media sosial apalagi saat kita baru memulai bisnis atau mengembangkan personal branding mungkin berapa banyak sebetulnya harus kita posting seperti apa strategi yang baik dan ya itulah yang kita bahas dalam video kali ini Well, halo kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready tempat Anda bisa belajar pemasaran melalui media sosial dan top kita sebetulnya datang dari pertanyaan salah satu teman tentang sebenarnya kalau kita pengen aktif di media sosial biar ada dampaknya sebetulnya berapa banyak atau seberapa sering sebetulnya kita posting di media sosial jadi ya itu tentu jadi pertanyaan sejuta umat gitu ya semua penanya gitu termasuk kita-kita juga dulu sampai kita mulai melakukan banyak eksperimen kita akan coba banyak hal gitu ya dan apa yang saya boleh sharingkan gitu ya tentunya dari apa yang kita juga lakukan jadi teman-teman bisa dapat bayangkan seperti apa lebih pada bukan perspektif dari kitanya gitu ya seperti apa kita melakukan atau menjalankan aktivitas sosial media marketing kita dalam format tertentu misalnya dan saya akan share ke teman-teman gitu ya ini adalah namanya content distribution strategy yang kita pakai di social media meritor dimana pendekatan kita sebetulnya simple kita akan memetakan gitu ya kira-kira platform media sosial apa aja sih yang kita pakai gitu ya disini gambarnya ya seadanya gitu ya minimal dapat visualisasinya gitu ya kita punya tujuh yang kita pakai teman-teman jadi ada website ya jadi karena website kita kita pakai blog WordPress kita pakai gitu ya kemudian ada juga yang kita pakai berikutnya adalah YouTube kemudian ada juga Facebook kemudian juga ada Twitter ya teman-teman ya terlepas dari ya kok pakai Twitter dan lain-lain ya buat kita selama itu masih bisa pakai dan bisa apapun itu ya kita akan pakai kemudian ada juga Instagram diikuti LinkedIn nah ini mungkin juga yang saya nggak tahu teman-teman asing kah dengan media sosial yang satu ini gitu ya dan juga ada TikTok gitu ya dan kalau kita perhatikan gitu ya dari tujuh yang kita petain gitu ya kita akan memulai atau membuat namanya strategi distribusi konten karena kita berangkat dari satu konten ideas gitu ya jadi ini satu ide konten yang kemudian nanti dia akan kita kerjakan dalam bentuk format misalnya tulisan dulu dari format tulisan kita akan buat dalam bentuk video gitu ya nah video kita akan publish lagi menjadi konten di Facebook karena di Facebook juga bisa posting video kemudian kita akan cut sebagian gitu ya kita akan buat jadi highlight utama yang kita akan jadi Twitter post gitu ya saat Twitter post konten yang sama juga akan dibuat atau di-purpose jadi konten Instagram konten LinkedIn, konten TikTok dan seterusnya bahkan ini bentuknya bisa jadi kayak gini ya jadi ya Anda bisa kebayang lah intinya gini inti awal muasalnya adalah datang dari satu ini teman-teman dari satu konten ideas yang kemudian kita dupli kita buat atau kita repurpose kita buat dalam konten-konten media sosial lain sehingga kalau teman-teman bertanya gitu ya berapa sering kita harus posting ya sesering mungkin dan idealnya ya kalau bisa sehari minim sekali gitu ya harapannya adalah ya walaupun mungkin dalam beberapa platform dia akan bisa, teman-teman bisa lebih fokus misalnya oh misalnya kita lebih pengen fokusnya misalnya main market kita misalnya di Instagram yaudah berarti Instagram yang teman-teman harus lebih fokusin atau misalnya oh kita justru lebih utamanya misalnya di Youtube lihat saya gitu nah ya silahkan fokus di Youtube artinya gini tidak ada aturan baku menurut saya pribadi gitu ya yang kita juga lihat tentang berapa sering kita posting ya semakin sering tentu semakin baik kenapa? karena semakin kita buat konten banyak gitu ya multiplier efeknya akan besar sekali dampaknya artinya saat kita posting di satu tempat untuk ke satu tempat aja kita bisa kebayang ya simple logiknya kayak gini satu konten oke satu konten kalau kita kali dengan satu platform oke maka dapat satu distribusi oke satu distribution nah kalau misalnya satu konten tadi kita kali tujuh platform maka kita dapat tujuh distribution channel kan gitu ya oke nah kebayang kalau sekarang kita punya multiplier yang udah bagus multiplier itu ya ini ya faktor kalinya sudah kita tinggatin dari jumlah volume-nya sekarang kita akan pindah untuk multiply yang kontennya sekarang kalau kita bayangin kita ngerjain satu tahun kita bisa ngerjain tiga ratus konten let's say gitu ya oke kita kali tujuh platform maka tiga ratus konten ini gitu ya akan mendapatkan dua ribu seratus distribution nah kalau tiga ratus yang atas oke dikali satu platform maka maka toh kita cuma dapat tiga ratus di distribution channel artinya gini kebayang ya bedanya antara tiga ratus dengan dua ribu seratus artinya gini lebih masuk akal mana gitu ya sebuah bisnis sebuah brand bisa lebih berkembang dari volume ini tiga ratus atau yang dua ribu seratus saya yakin kita sepakat gitu ya bahwa ya angka gak akan bohong ya tiga ratus dengan dua ribu seratus selisihnya jauh banget kan gitu ya dengan effort yang sekali lagi konten jumlahnya sama gitu ya tapi memang kita harus punya challenge dimana ya jumlah platform ini yang kita akan mainkan jadi sekali lagi kalau anda bertanya atau seperti apa gitu ya cara kita bermain social media marketing ya bermain dengan volume sebetulnya saat dari volume kita bisa memahami bahwa dari volume tersebut kita bisa mendapatkan lebih besar probabilitas untuk bisa mendapatkan konten-konten yang winning atau yang berhasil pada bisnis kita pada niche kita pada industri kita yang tentunya berimplikasi positif pada bisnis ataupun brand kita sendiri artinya ya berapapun itu menurut saya yang lebih penting adalah gimana cara kita bisa efisien untuk bekerja sehingga kita bisa mendapatkan hasil kali yang signifikan yang banyak gitu ya sehingga effort kita gak terbuang sia-sia jadi poinnya sih disana semoga anda bisa dapat gambaran gitu ya sekali lagi rule of thumb-nya menurut saya adalah satu konten per hari gitu ya kali berapa platform itu yang paling ideal sebetulnya jadi ya tinggal masalah adalah apakah anda bisa untuk memproduce itu saya yakin ya kapasitas orang beda-beda anda perlu memulai dari pelan-pelan dulu gitu ya pelajarin satu-satu dulu gitu ya sampai anda menemukan flow yang nyaman seperti apa atau memang anda memang pengen agresif gitu ya ada tim yang memang dialokasikan untuk mengerjakan ya semua flow tadi juga even better menurut saya tapi poinnya adalah ya semakin banyak kita hadir di semua tempat gitu ya itu akan sangat membantu sekali meningkatkan presence brand kita presence bisnis kita agar semakin dekat dengan konsumen dan semakin mudah juga untuk bisa dipercaya termasuk juga mereka bisa beli produk atau jasa kita so kurang lebih itu sedikit insight terkait dengan pertanyaan tadi semoga bisa menjawab gitu ya kalau memang anda punya pertanyaan lain silahkan tuliskan di komentar gitu ya feel free tulis juga masukkan apa yang mungkin anda mau kasih ke kita karena kita akan sangat grateful sekali buat anda yang sharing atau membantu kita untuk berkembang juga dan kurang lebih itu aja isi dari video kali ini pastikan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini untuk mendapatkan update update terbaru terkait dengan video-video yang mana isinya tentu terkait dengan pemasaran melalui media sosial dan kurang lebih itu dari saya di video kali ini dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati